Namanya Sekan Helan News, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Tim Jiahandak Yon Zipur Kodam 3 Siliwangi melanjutkan pencarian mortir di sebuah pekarangan rumah warga di kota Bandung, Jawa Barat. Jumlah mortir yang ditemukan hingga Rabu Siang mencapai 118 mortir. Pencarian mortir dilakukan Tim Jiahandak Yon Zipur Kodam 3 Siliwangi di pekarangan rumah warga di kawasan Dago, kota Bandung, Jawa Barat. Hingga Rabu Siang, Tim Jiahandak Yon Zipur Kodam 3 Siliwangi, Bandung telah berhasil mengangkat 20 mortir. Total mortir yang ditemukan sebanyak 118 mortir. Proses evakuasi mortir dari dalam tanah dilakukan manual karena sebagian mortir yang ditemukan kondisinya rusak, bercampur seng, tanah, sementara satu mortir dengan mortir lainnya menyatu. Semua mortir yang telah berhasil dievakuasi dibawa ke gudang amunisi Paldam Kodam 3 Siliwangi untuk diteliti lebih lanjut. Dugaan sementara mortir yang ditemukan merupakan sisa perang dunia kedua. Ini sedang proses dan kita harapkan nanti bisa kita tuntaskan karena kita duga masih ada beberapa buah putir granat mortir yang belum bisa kita angkat semuanya. Sampai saat ini totalnya sudah ada 118.